Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ade Karyadi baik kali ini saya akan membuat tutorial menu hyperlink yang menarik ya di Microsoft Excel menu ini biasanya untuk menghubungkan antara sit1 dengan sit yang lainnya Mari kita langsung saja ke lembar Excel nya dan sini ada lembar Excel kosong ya saya sudah isi untuk nama senunya langkah pertama kita coba membuat hidupnya disini tentang hidup atau apa ya informasi yang informasi untuk hidup hidup awalnya hidup di atasnya Coba kita gunakan dengan ini ya dengan menu mengwarnai mana ya mana ini coba kita pilih warna ini lalu kita coba hilangkan hidungnya nah dia tidak ada kolom ataupun barisnya ya sekarang kita buat Hai tempat sini save Hai dengan set yang ini ya Hai yang ini coba tarik sini nah lalu kita tinggal hilangkan dulu untuk warnanya terus langsung kita coba hilangkan dulu setnya nah sekarang kita masuk ke menu satu atau apa ya di sini ini jangan contoh entry data terkecilkan lalu kita tebalkan ya setelah ini kita tinggal tambahkan lagi untuk hai paling satunya nah ini kita ganti dengan kena ganti disini dengan home atau apa ya home aja biar enak kalau kita ganti disini home ini aja home entry data di sini ada data kita tambahkan lagi satunya misalkan report nah sini diganti dengan laporan atau report ya kita retengahkan nah setelah ini coba ini kan kita ganti di sini jadi di menu home ya di menu home ini kita rata tengahkan setelah ini kita tinggal ganti warna yang jadi warna putih dan untuk fontnya kita ganti dengan warna yang ini nah dia akan menampilkan menampilkan menu home jadi ketika ada di menu home untuk menu tulisan ini warna putih ya nah setelah ini kita coba masukkan kita disini ganti dulu ya misalkan contoh misalkan contoh kita ganti kita ganti kita ganti kita ganti disini jadi kita ganti kita ganti home entry data dan sini report ya nah setelah ini kita tinggal hyperlink kan dengan klik kanan hyperlink ini larinya ke home ya kita pilihnya press in this document nah ini kan berhubung di home, kita ketikan disini home ya, langsung ok, nah ini juga kita sama, kita klik kanan hyperlink langsung ke report kita langsung ok dan entry data ini juga kita sama dengan kita klik kanan hyperlink langsung ke entry data langsung ok nah setelah ini kita tinggal klik kanan atau klik kiri ya kita grupkan kita pertama kita rata bawahkan dulu setelah kita rata bawahkan kita tinggal grupkan ya nah seperti ini setelah ini kita coba masuk saja disini yang lebih menarik untuk tampilan home ya kita tambahkan kita tambahkan icon ya biar lebih enak dilihat kita pakai yang icon mana ya kita pilih icon ini saja ya kita pilih setelah ini kita tinggal kecilkan nah setelah ini nah setelah ini nah setelah ini kita taruh disini kita kecilkan kita tinggal tambahkan disini tnc ini sistem informasi misalkan contoh sistem informasi penjualan ya kita tinggal ganti dengan warna putih nah kita tinggal besarkan ya kita taruh disini kita agak besarkan ya kita agak besarkan ya nah seperti ini ya kalau gak kita tinggal geser aja ini disini kita taruh disini tarik disini kita sesuaikan saja ya untuk misalkan ini klik kanan kita geser ini kita besarkan ikit seperti ini ya ini untuk menunya kita kasih dengan tulisan aja tulisan home copy disini home kasih tanda aja setelah ini kita tinggal masuk ke sini kita copy dulu ini kita lari ke entry data kupas tekan disini kita tinggal hilangkan break lensnya kita hilangkan lagi ini ini kita kita ganti untuk warnanya jadi transparan dan fontnya kita ganti jadi warna putih ya ini kan entry data kita entry datanya kita ganti jadi warna putih dan ini kita ganti dengan warna hijau ini ini kita menandakan bahwa kita sedang berada di menu entry data atau copy lagi disini kita ganti disininya entry data kita oke sekarang kita langsung lari ke menu report jangan lupa kita copy lagi kita copy lari ke menu report kita klik aja disini kepas itu kita hilangkan hit clip lensnya kita hilangkan headingnya ini kita ganti jadi report ini kita hilangkan untuk warna putihnya kita ganti jadi transparan untuk menunya kita ganti jadi warna putih fontnya ini kita ganti jadi warna putih dan fontnya kita ganti jadi warna hijau nah seperti ini untuk menu aplikasi apa ya menu aplikasi di excel biar menarik dan enak dilihat kita coba lari ke menu home nah ini akan seperti ini kita hilangkan dulu untuk formulanya jadi tampilannya full ya full screen kita yang ini kita geser aja ke kiri biar tidak terlihat untuk sheetnya ini tidak terlihat untuk sheetnya ini kita gunakan untuk menu ini aja ini menu home menu report menu entry data nah seperti ini ya dia akan merubah dengan sendirinya sesuai dengan menu disini seolah dia akan berpindah sesuai instruksi ini padahal dia akan merubah di sheetnya masing-masing baik untuk tutorial kali ini membuat menu aplikasi keren di excelnya sampai disini ya dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik dan semoga bermanfaat untuk tutorialnya dan saya akhiri untuk tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati